Ketum PSI Giringganesa, saya ingin PSI menang. Medan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Giringganesa Hadiri Kopdar DPD Kota Medan Jalan Kiai Haji Wahid Hashim No. 73 Akelsei Sikambing D. Kecamatan Medan Petisah, Minggu, 12 Desember 2021. 2021. Diketahui sebelumnya Ketum PSI melakukan pelantikan di Hotel Garuda, kembali didampingi Ketua DPW PSI Sumatera Utara, Nezar Juli dan Ketua DPD PSI Medan, Renville Napi Tupulu, anggota DPRD Komisi 3 Erwin Siahaan sekaligus DPC PSI Medan Johor. Hadir juga Sekjen DPD PSI Kota Medan Bukit Silalahi, Ketua DPC PSI Medan Labuhan Moan, DPC Medan Area Mulia Koto, Ketua Divisi OKKDP DPSI Kota Medan Sahat Harianja, Kadif Penggalang Pemilih Pemula Kota Medan Roy Romero, Perwakilan PSI Medan Tembung Togar P. Simarmata, dan seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia DPW, DPD, dan DPC. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Giring Ganesa mengatakan bekerja sama seluruh kader di Indonesia, bahwa DPW PSI telah membantu warga di tengah pandemi COVID-19, dengan membagikan 350 ribu rice box. Harapan kendaraan ini didirikan, bagaimana orang yang biasa aja bisa membuat banyak kesejahteraan, ungkap Giring. Kerjasama seluruh pengurus, dengan total hampir 100 ribu vaksin, inilah melayani. Pelayan masyarakat, publik serpen, katanya, kita ingin mencetak pelayan masyarakat, kami tidak butuh anggota PSI yang petantang-petenteng. Harapan kami akan lahir tokoh-tokoh pemuda yang siap melayani masyarakat, khususnya nanti pemuda yang menjadi anggota legislatif, sebutnya lagi. Kalau punya mereka punya integritas, siap melayani. Gak apa saya capek, keliling 150 kabupaten kota seluruh Indonesia, saya ingin PSI menang, ketusnya. Sebelum menutup Kopdar, Giring juga menyebutkan bahwasannya salah satu kepengurusan PSI terbaik di seluruh Indonesia adalah DPD PSI Kota Medan. Kemudian disambut dengan Yel-Yel, Giring Presiden 2024. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!